Bagaimana dengan kita beramal sambil berdoa kepada Allah misalnya ya Allah Gampulkanlah doa saya untuk segera lulus dan mudahkanlah Untuk segera lulus dan mudahkanlah Hadirin hadirah yang dirahmatinya Allah Doa itu ada etikanya Doa itu ada etikanya Ya sama dengan kita memintakan pasti ada etikanya Minta kepada siapa kan ada etikanya Nah salah satu etika kita dalam berdoa kepada Allah SWT adalah dengan melihat sebaik-baik yang kita minta kepada Allah Ya Bayangkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Ada anak minta uang ke bapaknya Bapak ibunya ahli sedekah Dia minta uang kepada bapak ibunya Ketika dia tanya Buat apa uang Saya ingin sedekah Saya ingin sedekah Boleh enggak saya minta uang ke bapak ibu Untuk sedekah Wah itu bapak ibunya senang gak Bapak ibunya senang Ya Jadi kita berdoa itu tujuannya bukan cuma sekedar kita meminta apa yang kita inginkan Tapi bagaimana doa itu menyenangkan Allah Membuat Allah rindu Membuat Allah senang dengan permintaan kita Inilah sebaik-baik permintaan Inilah sebaik-baik permintaan Karena itu boleh minta uang Tapi ya seperti anak tadi Ya Allah berikan kepada aku uang Ya Allah Agar saya bisa sedekah Tetangga Ya Allah mau lembaran Ya Dia menjerit karena gak punya uang Saya gak mampu Ya Allah Mampukan saya Ya mampukan saya Agar saya bisa menjadi jalan kebaikan bagi beliau Iya Bandingkan dengan kalau seandainya Ya Allah Saya butuh uang nih untuk beli baju Mau lembaran Ya sebenarnya sih gak apa-apa Gak salah gitu Cuma kan kalau lihat esensinya Iya Jadi beda Oleh karena itu Imam Ibn Al-Tayla bilang begini Khairuma Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah Adalah apa yang Allah minta kepadamu Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah Adalah apa yang Allah minta kepadamu Sebenarnya Allah minta kita untuk jadi orang kaya gak Minta jadi orang kaya Enggak Enggak Terus yang diminta oleh Allah apa Jadi orang dermawan Nah maka yang kita minta ya Allah Jadikan hambamu ini hamba yang dermawan Kalau seandainya doa kita dikabulkan Maka Allah akan kasih kita apa Uang Sebenarnya esensinya sama gak Sama Cuma kan jadi nilainya beda Ya Allah buatlah saya kaya Saya butuh uang Ya Allah Saya pengen jadi orang kaya Enggak salah sih Iya Tapi kan nilainya jadi berkurang Bila dibanding dengan ya Allah Jadikan kami ini hamba yang dermawan Ya Karena itu Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah S.W.T Soal ilmu Iya Jangan minta lulus Minta ilmunya aja Ya Allah karuniakanlah untukku ilmu yang banyak Jadikan setiap pelajaran yang kami pelajari di kampus Menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk hidup saya Iya Untuk hidup saya Kita gak usah minta lulus Allah fahamlah gitu Iya Allah itu sangat mengerti Melebihi pengertian kita terhadap Diri kita sendiri Karena itu Jadikan doa Bukan semata-mata sebagai kesempatan kita Meminta kepada Allah Tetapi kita jadikan sebagai kesempatan Untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah senang kepada kita Karena itu memintalah kepada Allah Apa yang Allah senang kalau kita meminta itu Dan tidak usah lah kita meminta Sesuatu kepada Allah Yang kalaupun kita meminta kepada Allah S.W.T Ya sebenarnya kalaupun kita tidak meminta Allah pasti akan memberikannya Iya Allah pasti akan memberikannya Sebenarnya minta lulus Iya Minta lulus kepada Allah itu tepat enggak Tepat enggak Enggak Iya Enggak Iya Kenapa Iya soal lulus kan tergantung Kita mau belajar atau enggak Iya Soal lulus kan kita mau belajar atau enggak Iya Itu kita aja yang menentukan Kenapa kemudian kita meminta kepada Allah Sesuatu yang kita bisa melakukannya Yang terbaik adalah meminta kepada Allah Yang kita tidak bisa melakukannya Menjadikan ilmu kita manfaat Itu butuh pertolongan Allah Tapi membuat kita memahami ilmu Ya betapapun berulang kali minta kepada Allah Tapi enggak pernah belajar Jangan harap bisa memahami Jadi kita perlu memilah Apa yang memang semestinya kita minta kepada Allah Apa yang sebenarnya Itu sudah menjadi tugas kita Sudah menjadi tugas kita Jadi istilahnya kita berbagi Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan Agar Allah melakukan untuk kita Apa yang kita tidak bisa melakukannya Lulus itu kita bisa melakukannya Dengan cara belajar Yaudah kita melakukan Sebisa mungkin apa yang membuat saya bisa lulus Hal-hal yang itu di luar kemampuan kita Mudah-mudahan Allah SWT Salah melakukannya untuk kita Karena itu tidak boleh Semangat kita di dalam mengejar sesuatu Meminggirkan kebaikan-kebaikan yang lain Sudah tahajun belum? Aduh ini belajarnya belum selesai ini Tidak sempat tahajun Duhannya Tidak sempat Kok tidak jamaah? Iya ini materinya belum selesai Ini saya baca ini Salah subuhnya juga Hampir berkejaran dengan matahari Apa yang akan terjadi? Jangan harap Allah melakukan apa yang Tidak bisa dia lakukan Tapi kalau kita konsisten Iya ini sudah waktunya tahajud Dah saya tahajud Tapi saya belajarnya belum selesai Allah akan melakukan apa yang saya tidak bisa melakukan Sempat boleh jadi Setelah saya tahajud Sempat terlelap Mimpi gitu ya Dalam mimpi itu ketemu dengan seseorang Yang dia sedang baca Buku gitu keras-keras Kita mendengarnya Menyimaknya Dan apa yang terjadi? Semua yang kita dengar dalam mimpi Ternyata keluar dalam ujian Allahu Akbar Sangat boleh jadi itu bagian dari pertodongan Allah SWT Yang tidak disangka-sangka Daripada kita belajar belum jelas Ini yang keluar atau tidak Ya betapa kecewanya kita Kalau semalaman belajar Pas ujian Tidak ada satupun yang keluar Apa kita bilang? Waduh percuma saya tadi malam Lembur SKS Tidak ada satupun yang keluar Temannya yang tahajud Wala ketawa-ketawa Hadirin hadirah yang rahmat ya Allah Mudah-mudahan Semua yang kita sampaikan Di pertemuan ini menjadi bagian dari Rencana-rencana baik Allah SWT Untuk kita semua Sehingga selepas Gajian Ramadan Dendur Al-Asri ini Semua ilmu yang Allah karuniakan Kepada kita menjadi ilmu yang manfaat Dan Tidak ada satupun yang terima kasih Terima kasih.